Intro Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat Pada video kali ini kita akan membahas tentang Simple Process of Biogas Production Simak baik-baik ya Sumber energi alternatif telah banyak ditemukan Sebagai pengganti bahan bakar minyak Salah satunya yaitu biogas Pemerintah sudah saatnya mengalokasikan Sebagian dari pengurangan subsidi BBM Untuk mengembangkan biogas Dari kotoran ternak Keseluruh pelosok negeri Usaha ini tentu Juga harus didukung dengan mengubah Pola pikir masyarakat Untuk menerima kehadiran teknologi baru Prinsip pembuatan biogas adalah Adanya dekomposisi bahan organik secara anaerobik Atau tertutup dari udara bebas Untuk menghasilkan gas yang sebagian besar adalah berupa metan Dimana gas metan memiliki sifat mudah terbakar Dan juga gas karbon dioksida Nah kedua gas inilah yang merupakan komposisi dari biogas Proses dekomposisi anaerobik Dibantu oleh sejumlah mikroorganisme Terutama bakteri, acidogen, dan metanogen Suhu yang paling baik yaitu Sekitar 30 sampai dengan 55 derajat celsius Dimana mikroorganisme tersebut Akan merombak bahan-bahan organik secara optimal Bangunan utama dari instalasi biogas adalah digester Yang berfungsi untuk menampung gas metan Hasil perombakan bahan-bahan organik oleh bakteri Jenis digester yang paling banyak digunakan Yaitu model continuous feeding Dimana pengisian bahan organiknya dilakukan secara kontinu setiap hari Besar kecilnya digester tergantung pada kotoran ternak yang dihasilkan Dan banyaknya biogas yang diinginkan Untuk membuat digester Diperlukan bahan bangunan seperti Pasir, semen, batu kali, batu koral, batam merah, besi konstruksi, cat, dan pipa prolon Ada pun lokasi yang akan dibangun sebaiknya dekat dengan kandang Sehingga kotoran ternak dapat langsung disalurkan ke dalam digester Di samping digester harus juga dibangun penampung sludge atau lumpur Dimana sludge tersebut nantinya dapat dipisahkan Dan dijadikan pupuk organik padat dan pupuk organik cair Nah banyak sekali bukan manfaatnya Apabila kita install digester untuk pembuatan biogas Tidak hanya free energy Yaitu kita peroleh gasnya Tapi kita juga dapat pupuknya Yang bisa kita gunakan untuk Kawasan rumah pangan lestari misalnya Yaitu untuk memupuk tanaman-tanaman yang berada di sekitar lingkungan kita Sayur-sayuran organik Buah-buahan organik, dan lain sebagainya Proses pembuatan biogas dilakukan dengan langkah-langkah berikut Yang pertama Mencampur kotoran sapi dengan air Sampai terbentuk lumpur dengan perbandingan 1 banding 1 Pada bak penampung sementara Bentuk lumpur akan mempermudah proses feeding Atau pemasukan ke dalam digester Langkah kedua yaitu mengalirkan lumpur ke dalam digester Pengisian pertama Kran gas yang ada di atas digester Sebaiknya dibuka Agar pemasukan lebih mudah Dan udara yang ada di dalam digester Terdesak keluar Selain itu Pada pengisian pertama juga dibutuhkan Lumpur kotoran sapi Dalam jumlah yang banyak Sampai digester penuh Yang ketiga Yaitu melakukan penambahan starter Biasanya menggunakan EM4 Kemudian Isi rumen segar Dari rumah potong hewan Atau RPH Sebanyak 5 karung Untuk kapasitas digester 3,5 sampai dengan 5 meter kubik Setelah digester penuh Kran gas ditutup Supaya terjadi proses fermentasi Total hari pembentukan adalah sekitar 21 hari Dalam hal ini Kita perlu membuang gas yang pertama dihasilkan pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-8 Karena apa? Karena yang terbentuk adalah gas CO2 Hari selanjutnya baru terbentuk gas metan atau CH4 Dan CO2 mulai menurun Berdasarkan beberapa riset Dihasilkan kemurnian gas metan mencapai 50% Dalam hal ini sudah cukup bagus untuk digunakan sebagai bahan bakar memasak khususnya Untuk di skala rumahan Mulai hari ke-21 ini Kita sudah bisa menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan Dengan adanya proses fermentasi biogas yang terbentuk Tidaklah berbau seperti bau kotoran sapi Selanjutnya digester terus diisi lumpur kotoran sapi secara kontinu Sehingga dihasilkan biogas yang optimal Oke teman-teman Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share video ini Agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax